Seandainya bangsa-bangsa di Nusantara itu bangsa yang seperti bangsa Jepang menolak kehadiran orang lain nggak akan ada itu bangsa lain macam-macam masuk di Nusantara itu jadi adanya Arab, India, Persia, dan sebagainya masuk di Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu disebabkan kita itu senang menolong orang yang tidak punya hadir di Nusantara itu ditolong cuma lama-lama-lama gitu kan yang ditolong biasa kan berkembang ya kan terus menjadi lebih berhasil daripada yang menolong akhirnya orang yang menolong ini anak cucunya jadi babunya orang itu tapi kita kan nggak boleh balas dendam kita nggak boleh balas dendam jadi bahasa babu itu muncul karena kerisauan batin saya mungkin Pak Kojin melihat TKW kita yang di Arab Saudi diperkosa oh iya betul itu Pak Kojin nah sekarang gini Pak Kojin misal kita muslim Indonesia nih uangnya banyak mampu kita untuk berangkat haji gitu ya tapi karena ada pertimbangan waduh kasihan ya daripada tak setorkan ke bangsa lain mending tak bagi-bagi ke bangsa ku sendiri orang yang nggak mampu dan lain sebagainya secara hakikat secara pandangan tasawuf berdosa nggak orang itu? ya jadi gini karena kita beragama kita beragama ya itu tidak bisa lepas dari ikatan ya ikatan sosial dalam bentuk formalitas ya jadi kalau yang pertama misalnya orang Islam berhaji yang pertama ya itu bisa langsung dijalankan karena untuk ikatan sosial tapi untuk berikutnya kalau punya uang ya meskipun ada sponsor isinya travel hadis travel umroh dan sebagainya sudah nggak goyah ya kita harus tahu loh ya mertua saya itu mertua saya ya keturunan Arab yang juga sekolahnya itu setelah mondok pesantren dua apa sampai umur 20 di Lirboyo Kediri ya itu enam tahun itu kuliahnya itu di Arab Saudi di Mekah ya beliau mengatakan ya beliau karena setelah saya jadi menantunya ya mengatakan abad dulu nak naik haji itu justru ketika kuliah itu setelah itu tunai artinya uang seberapa besar pun tidak perlu digunakan untuk haji lagi ya itu harus untuk amalia jadi disitu ini yang orang Arab yang Islam yang seperti itu malah orang kita yang malah ini malah berlebihan itu padahal orang Arab loh iya keturunan Arab mertua ya mertua jadi mertua saya dulu itu keturunan Arab dari lamongan dari tempat sampai iya 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 terus terus akhirnya dapat istri sesamanya itu gulungan Arab dibangil karena terus wafat ya kan menikah lagi itu ke Surabaya punya anak akhirnya ketemu saya sejarah haji sendiri itu sebenarnya ada nuansa politisnya enggak menurut Pak Gojin karena agama dengan politik itu kan terkadang gampang sekali melakukan semula 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 itu ya untuk istilahnya kesatuan umat semula ya kan politik itu bisa memanfaatkan agama jadi kita tidak balik agama memanfaatkan politik ya jadi semula ya kalau saya ini kan belajar agama lewat pesantren segala ya kan orang yang tidak mengenal saya misalnya mendengarkan itu dikomentarkan saya seperti enggak ngerti agama Islam iya beneran saya dari pesantren ya kan saya sendiri sekarang itu penulis tafsir Al-Quran ini mohon didengar oleh para pendengaran itu jadi bisa dicari di toko-toko tafsir Al-Quran yang saya tulis ya dan sampai hari ini setiap minggu juga ngajar tafsir Al-Quran ya jadi semula agama itu bentuknya adalah membangun umat oke ya tetapi dalam perjalanannya selalu ada politik yang memanfaatkan umat jadi jadi kalau haji misalnya asal hanya sekedar memenuhi ajaran agama ya sekali selesai oke ya tidak ada dua kali dan saya pun sudah diajarkan dulu kalau orang belum bisa haji umroh dulu masih dituntut haji kan gitu kan tapi kalau sudah orang itu haji ya ya sudah tidak perlu lagi untuk umroh karena sudah haji tapi sekarang kan di denteni ditakut-takuti ya lewat urean macam-macam barang siapa sudah berhaji ada rejeki tidak mau umroh ya kan ya maka kekafiran masuk ke dalamnya nah itu ajaran penyesatan ya jadi namanya sudah haji sudah selesai langsung apa langsung digunakan untuk amalia untuk membangun bangsa dan sebagainya nah jadi disitu kalau kemudian ada kecurigaan nih misalnya jangan ini branded aja yang dilakukan oleh Arab Saudi karena tanahnya yang tandus begitu ya wah daripada gitu enggak meskipun aku punya rejeki lebih aku lebih mengutamakan orang-orang di sebelahku di sekililingku yang benar-benar gak mampu gimana kalau ada orang punya prinsip seperti itu manusia di Jawa sendiri orang di Jawa sendiri di Nusantara gitu bisa ditoleransi enggak Pak Gojim maksudnya dia apa kan ya dia punya pikiran enggak ah meskipun aku punya uang lebih enggak aku curiga jangan-jangan ini brandednya Arab aja karena dia tanahnya tandus gitu kan supaya uang di store ke sana kan ada orang punya pikiran seperti itu banyak Pak Gojim gimana menurut Pak Gojim bukan orang itu harus tetap diajarkan secara Islam bahwa kewajiban manusia berislam hajinya itu hanya satu kali itu itu perlu ditekankan terus nah uang-uang atau rezeki-rezeki berikutnya itu memang untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan membangun kesejahteraan masyarakat itu tidak terpaku pada seagama makanya ada istilah di dalam Al-Quran itu begini jadi orang-orang yang punya kemampuan pikiran rezeki dan sebagainya itu memang disuruh mengajak tapi mengajak mereka itu ke jalan Tuhan dengan arif dengan bijak dengan contoh-contoh yang baik jadi ini yang tidak boleh dilupakan jadi bukan terus apa ini selalu orang didorong untuk misalnya kalau kamu mau arisan hajiat apa ini ada ini bukan itu kita ini tertinggal terus-menerus karena dana untuk pendidikan tidak cukup ya kan seharusnya kita ini orang kita ya itu mampu mendirikan sekolahan mampu mampu mendirikan sekolahan yang untuk meng-cover kebutuhan orang-orang tidak mampu ya nah kemudian nih Pak Kojim seorang pemikir ya seorang pemikir seorang penulis kalau kita lihat di Tokopedia di mana-mana itu bukunya Ahmad Kojim itu banyak banget berseliweran mungkin gak suatu hari nanti Nusantara ini bisa menjadikan ya orang-orang Cina orang-orang Arab itu sebagai babu kita gitu bisa gak Pak Kojim kira-kira dan kita punya romantika sejarah gak untuk menjadi seperti itu gini kalau kita mengikuti ajaran ajaran yang sudah baku di dalam bangsa-bangsa di Nusantara ya itu tidak pernah membambukan membabukan orang makanya kita tidak ada istilah budak dalam arti kata selih ya kita selalu berbagi ya seandainya bangsa bangsa-bangsa yang ada di Nusantara saya sebut bangsa karena waktu itu masih berdiri sendiri ada kerajaan Jawa berdiri sendiri kerajaan Sulawesi berdiri sendiri jadi seandainya bangsa-bangsa di Nusantara itu bangsa yang seperti bangsa Jepang menolak kehadiran orang lain ya nggak akan ada itu bangsa lain macam-macam masuk di Nusantara itu jadi adanya Arab India Persia dan sebagainya masuk di Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu disebabkan kita itu senang menolong orang yang tidak punya hadir di Nusantara itu ditolong cuma lama-lama-lama gitu kan yang ditolong biasa kan berkembang ya kan terus menjadi lebih berhasil daripada yang menolong akhirnya orang yang menolong ini anak cucunya jadi babunya orang itu tapi kita kan nggak boleh balas dendam kita nggak boleh balas dendam jadi bahasa babu itu muncul karena kerisuan batin saya mungkin Pak Kojin melihat TKW kita yang di Arab Saudi diperkosa oh iya betul tapi nanti kita itu justru menjadi bangsa penolong nggak boleh balas seperti mereka kita memang diajari tidak pernah balas dendam jadi disitu jadi tanpa balas dendam kita akan jadi bangsa mulia dan berbangsa unggul saya di berbagai seminar jadi bukan ceramai seminar itu mengatakan sebenarnya bangsa Indonesia itu sudah waktunya bisa membangun negerinya tanpa berhutang kepada negara lain printing money ya printing money tapi dengan ada pekerjaan kan ikan misalnya ya ikan itu kan di laut ya utaranya tuban itu aja sudah penuh ikan kan nah siapa yang mau mencari ikan itu kita printingnya itu untuk membeli itu oke paham-paham maksudnya jadi bukan printing money untuk dianubuhkan siapa punya produk baru di printing untuk itu oke ada proyek besar apa ini kita printing sehingga uang kan habis untuk itu iya betul betul kita punya semen sendiri iya kan ayo bangun jalan ya orang menjual semennya jadi printing jadi disitu 2024 ini yang terpilih mau nerapin itu kita selalu berusaha gitu saya mengatakan kita bisa menciptakan internal apa itu inter-island trading jadi inter-island trading itu gini misalnya pulau gali itu kan bagus untuk memelihara ternak sapi lombok sumbawa nah jawa itu buruk sapi sering kena penyakit ya maka oke orang bali kamu jual ya sapinya itu oke yang butuh orang apa ini jawa orang sumatra ya kan begitu pula yang bisa nanam beras itu cuma jawa sama sulawesi barat jadi jangan lain-lain jangan dipaksa jadi gak perlu misalnya membuat food state misalnya untuk beras disana gak bisa masing-masing sudah punya tumbuhan yang cocok dengan alamnya jadi disitu jadi harus mana yang menghasilkan pohung paling banyak ya dia bisa kelebihannya untuk ekspor ya selain untuk kebutuhan masyarakat sekelilingnya oke sekarang saya ingin ini geser ke sesuatu yang menjadi hal yang sangat penting jadi diskusi banyak orang tentang misteri tentang Tuhan dan kematian Pak Gojim Pak Gojim di Siti Jendar juga kan bicara kan soal itu nah Pak Gojim menurut Pak Gojim bagaimana kita itu bisa memahami Tuhan dalam skala yang pas begitu terus nanti kita lanjutkan dengan misteri hidup setelah mati Pak Gojim karena banyak orang bingung bener gak sih reinkarnasi itu ada orang mati kemana jadi begini mas sebenarnya kan orang hidup itu namanya hidup itu dalam bahasa apapun itu tak tersentuh kematian tak tersentuh hidup itu tak tersentuh kematian tapi sesuatu yang hidup itu yang tersentuh kematian jadi hidup itu sendiri tak tersentuh sesuatu yang hidup itu tersentuh kematian tapi hidup itu sendiri hidup itu sendiri gak pernah mati itu yang harus dipahami dulu jadi hidup itu sendiri kalau bahasa jawa itu disebut sang urib jadi ia sejatinya yang hidup tapi ia sejatinya yang hidup itu perlu pada untuk berinteraksi untuk membangun dunia ini oke yang sejatinya yang hidup itu perlu bungkus perlu bungkus untuk bisa mengaktualisasikan ya pernik-perniknya dunia ini ya lah kalau coba gak ada bungkusnya sama sekali kan ya kan berarti gak ada bekicot gak ada kambing gak ada ya kosong aja kan iya justru pernik-perniknya dunia ini karena sang hidup itu masuk ke bungkusnya yang sesuai ya nah tentu ini pun berproses secara evolusi ya jadi jadi tidak mendadak ada muncul lanu tidak ada evolusi semua ya jadi jadi kita lihat saja kan misalnya negara yang apa itu terus menerus memperbaiki dirinya ya jadi orangnya tetap lebih baik daripada yang stagnan jadi seperti itu ya jadi itu terus berkembang ya nah mati karena memang wadah wadah itu kalau di dalam baik itu Al-Quran maupun apa serat-serat jawa kuno ya itu ada expirednya namanya wadah gitu ya jadi makanya yang hidup itu kan si hidup masuk ke dalam wadah wadah ada expirednya ini yang harus harus dipahami mengapa wadah itu ada expirednya karena wadah itu dibentuk dari berbagai unsur ini sampai disini ngerti dulu ya seperti ini kan gak mungkin kan hanya hanya plastik ini ada berbagai macam jad terus akhirnya bisa dijadikan plastik nah ini ada expirednya nah gitu loh ya nah yang hidup itu sendiri saya sudah saya tulis di buku apa itu Weda Sasangka ya jadi di dalam buku Weda Sasangka itu sudah saya tulis yang hidup itu sendiri ada dua macam yang tak terorganisasi dan yang terorganisasi nah yang tidak terorganisasi itu seperti air air itu hidup-hidup sekarang sudah orang mempelajari ya kan misalnya kita marai air maka dia punya respon dia punya respon dokter emoto dokter emoto ya dokter emoto dan Al-Quran sendiri juga mengatakan ya kan jadi semua yang hidup itu diciptakan dari air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih